Halo, kembali lagi dengan saya Ridwan di video tutorial Shopee untuk pemula Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuka toko di Shopee Nah sebelum kita memulai berjualan di Shopee, pastikan tentunya kita harus mempunyai toko Ibaratnya toko ini adalah jembatan kita atau media kita untuk menawarkan berbagai produk Yang akan nanti kita jual di platform Shopee ini Nah ada 3 step yang harus kita persiapkan Yang pertama adalah tentunya harus memiliki akun Shopee terlebih dahulu Lalu nanti kita akan verifikasi akunnya Kenapa di verifikasi? Supaya kita bisa mendapatkan berbagai fitur dari Shopee secara utuh Karena kalau misalkan belum di verifikasi biasanya fiturnya terbatas Dan juga verifikasi ini juga nanti akan diminta ketika kita mencapai Starseller Kalau kita di awal enggak verifikasi Saya sih lebih recommended di awal ya Biar nanti itu ketika Starseller langsung Karena harus di verifikasi supaya ini tuh benar-benar akun real gitu Itu bukan akun fake Ya yang pertama kita langsung saja login ke akun yang sudah ada Kalau teman-teman belum ada akun bisa buat dululah Gampang gitu mah Tinggal teman-teman tinggal klik daftar Kalau ada handphone juga sama ya Hampir sama Step step by stepnya Nah kalau ditampilkan di laptop seperti ini Jadi teman-teman tinggal klik aja Kalau misalkan belum punya akun tinggal daftar Kalau sudah punya akun tinggal masuk ke login Masukkan nomor telepon yang sudah terdaftar dan aktif Seperti biasa kayak login pada situs-situs lainnya Setelah itu Kalau kita sudah punya akun Nah ini tampilannya akan seperti ini Nah untuk melanjutkan selanjutnya Yaitu untuk verifikasi akun Kita masuk ke seller center Di seller center ini Nanti kita akan mengatur berbagai hal Mulai dari produk Pengiriman Pesanan Sampai ke promosi Semua dilakukan di menu seller center Untuk memverifikasi akun Kita perlu masuk ke akun Ini adanya di paling bawah Kalau misalkan tidak muncul Biasanya seperti ini Kalau di yang baru pertama buka Nanti klik aja ini ya Tanda centa Tanda bawah ini Lalu nanti akan muncul seperti ini Klik akun Lalu nanti akan diminta kata sandi Ini untuk memverifikasi Bahwa ini adalah kita Karena ini berkaitan Dengan data-data diri kita Sebagai seller di Sopi Kita tinggal verifikasi Kalau benar nanti langsung seperti ini Nah ini ada tampilan di akun Kalau kita mau informasi KTP Atau memverifikasi akun Kita masuk ke menu akun ini Lalu masuk ke informasi KTP Yang ini ya Yang paling bawah kedua Lalu kita tinggal klik ubah Nah ini tadi sudah dicoba Tapi gagal Karena memang menggunakan ini Nah kalau seperti ini tampilannya Kita tinggal ubah saja Misalnya disini nama kalian aja Ditulis Misalnya ini pakai nama saya ya Ridwan Tamami Nah disini tinggal teman-teman Masukkan aja ya Akunnya Atau nomor KTPnya Yang disini biasanya Di paling atas Atau nick Nah ini tinggal klik aja Foto pemegang KTPnya Jadi teman-teman nanti foto Postanya seperti ini Seperti yang ada di contoh ini Nah ini format Informasi pada KTP harus terlihat jelas Jadi pastikan kamera yang digunakan Bagus Tidak blur gitu Terus format JPEG atau PNG Jadi jangan pakai format-format Kayak GIP atau yang lain Itu pasti ditolak Nah nanti tinggal upload saja disini Lalu klik simpan Misalnya kita pakai yang Ini Contoh ya Ini contoh aja Jadi Jadi teman-teman nanti Sesuaikan aja Klik simpan Nah ini apa Tambah informasi KTP ini Kalau misalkan kita mau Di akun ini Yang terverifikasi itu Misalnya beberapa orang gitu Entah keluarga kita Atau karyawan Itu bisa ditambahkan saja Tinggal ditambahkan sama nanti Jadi nanti dia bisa mengelola Seperti kita Klik simpan Nanti ini akan diperiksa oleh pihak Sopi Dan kita tunggu Tunggu menunggu Prosesnya aja Nanti kalau Diterima Dan terverifikasi Nanti akan Ada notifikasi Akun kita Sudah terverifikasi Kalau belum nanti Kayak tadi ya Ditolak Kayak gitu Nah disini juga kita bisa Mengatur email Password Dan profil Nah selanjutnya Yaitu Men setting akun Mulai di setting Toko dan sebagainya Nah tadi kan itu Salah satu dari settingan akun itu Ya kayak ini Password Email Dan sebagainya Kita tinggal Klik ubah Kalau misalnya kita punya email lagi Telepon sama Nah ini gunanya untuk apa Gunanya untuk Berbagai Laporan Biasanya Sopi Ngirimnya ke sini Ke email Misalnya produk kita Ada yang kosong nih Kita gak tahu Biasanya nanti akan Dikirim lewat email Nah itu fungsinya Dari email Telepon dan sebagainya Selanjutnya Itu kita setting Alamat toko Pastikan Alamat toko ini Kita gunakan Alamat yang Sesuai dengan Toko kita berada Misalnya kalau rumah kita Ada di desa Jangan menggunakan Alamat desa kita Tapi gunakan Alamat toko Yang misalnya Tempat kita jualan Tempat kita jualan Misalnya Di perkotaan Yaudah berarti Gunakan Alamat toko Nah kenapa Tadi saya Rekomendasikan Untuk Memisahkan Akun Jualan Dengan akun Akun pribadi Jadi supaya Alamatnya itu Kayak gini Jadi ini khusus Untuk jualan saja Biar ketika Teman-teman Mau transaksi Atau beli di Sopi Itu gak usah Mubah alamat lagi Gak usah Nambahin alamat lagi Nanti teman-teman Tinggal tambah Alamat baru saja Disini tinggal Disesuaikan Misalkan Nama tokonya Apa Misalnya One store Disini Masukkan Nomor telepon Seperti biasanya Ini ngacak Ini ngacak Ini ngacak saja Nah ini misalnya Tinggal masukkan Jawa Barat Kemudian Bogor Cari ingin Detailnya Kampung Pisang Batu Misalnya RT 03 RW 8 8 Disini Kode posenya Juga harus diisi Biar apa Biar nanti Gampang Dilacak oleh Pihak ekspedisi Nah ini apa Pilih lokasi Nah pilih lokasi Ini fungsinya adalah Untuk membuat Kita nanti Bisa mengaktifkan Kayak fitur Same day Atau pengiriman Di hari yang sama Kayak menggunakan Gojek Atau grab Nah kalau Kita tidak mengaktifkan Ini nanti Biasanya tidak ke deteksi Dan kita tidak bisa Aktifkan itu Nah itu Untuk alamat Seperti itu Lalu selanjutnya Buatlah Deskripsi toko Nah Untuk membuat Deskripsi toko Kita masuk ke Profil toko Yang ini Yang bagian ini Klik profil toko Lalu nanti Kita akan diarahkan Ke menu Seperti ini Nah disini juga Kita bisa Mengubah Banner ini Jadi banner ini Nanti akan tampil Kalau misalnya Di toko orang lain Misalnya kita Sweater deh Contoh Nah banner ini Fungsinya adalah Sebagai Kayak Ucapan selamat datang lah Gitu Contoh deh ini Nah Misalnya kita Berkunjung ke toko Toko orang lain Nanti akan Ada banner Seperti ini Oh ini Tidak ada Di Lajmal Coba Di toko Ada Tidak Ini Coba yang Kemarin Nah banner Banner ini Fungsinya Untuk apa Fungsinya Untuk membuat Toko kita Lebih menarik Tapi nanti Kan kita bahas Tentang banner ini Nah contoh Tampilan banner itu Nanti akan Seperti ini Ini adalah Contoh Ini Kayak gini Banner Diskon Hingga 40% Nah ini Salah satu toko Saya juga Fungsinya Kayak gini Nah Untuk membuat Deskripsinya Teman-teman Juga harus Siapkan Deskripsi Sesimpel Mungkin Tapi jelas Gitu Kayak gini Contoh Semua barang Ready stock Artinya Di toko kita Selalu ready Semua foto Produk Real pick Produksi sendiri Atau Orang lain Kah Kualitasnya Bagus Atau enggak Kita menjamin garansi Nah Itu Ditulislah Di Deskripsi toko tersebut Nanti akan tampilnya Seperti ini Tentang toko One store official Penting diketahui Jam kerja Nah kayak gini Jam kerja Supaya apa Supaya orang-orang Tentau Oh kalau saya order Jam segini Pasti nanti Di prosesnya Di hari berikutnya Karena sudah lewat Jam kerja Oh Produk di toko ini Ternyata Enggak Ready stock Atau enggak Real stock Jadi kita Harus nanyain dulu nih Sebelum kita order Nah gitu Supaya memperjelas orang Oh ini toko kita tuh Seperti ini Gitu Jadi kalau misalnya Kita enggak Mencantumkan deskripsi Nanti orang Biasanya Akan bingung Ini Tokonya Jualan apa Gitu Atau misalnya Ini produknya Bergaransi Atau enggak Nah Nanti Di Perjelas lagi Di deskripsi produk Fungsi dari deskripsi Toko ini Nah ini Nah ini Yaitu Berperan sebagai informasi produk Apa yang kita jual Di marmol Buatlah deskripsi Sejelas mungkin Kayak tadi ya Dari mulai Nama Produk Jenis Ukuran Warna Info pengiriman Juga sama ya Kayak tadi Di jam kerja kita Supaya orang tuh Enggak bertanya-tanya terus Nah Itu tadi Untuk Tutorial pertama Itu untuk Membuka toko Dan setting toko Oh iya Satu lagi Untuk Mengaktifkan Jasa ekspedisi Kita masuk ke Pengaturan pengiriman Nah ini pastikan Kita harus Men setting dari awal ya Supaya Kita tahu nih Kita harus tahu dulu Ekspedisi apa Yang ada di daerah kita Kalau misalnya Di daerah kita Enggak ada ekspedisi Si cepat Nah ini jangan diaktifkan Kalau misalnya Di daerah kita Hanya ada si cepat Dan ninja Berarti JNTJNE itu Enggak usah diaktifkan Cara mengaktifkannya Sangat gampang Teman-teman tinggal Klik aja ini Contohnya ini Antara aja Enggak ada kan Nah ini tinggal di klik aja Nanti Akan berubah Statusnya Saya kayak ini Jadi jarang hijau Kalau hijau Artinya aktif Kalau Abu-abu Kayak tadi Itu artinya Non aktif Jadi kalau teman-teman Membuka aktifkan Gampang aja Nah juga Fitur COD Kalau mau diaktifkan Tinggal centang aja Di sini Sama ya Kayak tadi Nah contoh lagi Kayak Same day Nah untuk same day Alamat pick up Tidak didukung Kenapa seperti ini Karena tadi Kita belum Mempin Belum Ngepin Yang lokasi Pilih lokasi Yang tadi itu Nah untuk mengaktifkannya Nanti Kita harus Mempin dulu Supaya ini Kayak grab instant Sama Ini gak bisa nih Karena Kita gak aktifkan Yang tadi ya Jadi harus Real Harus real ini Nah ini untuk Pengiriman juga Pastikan teman-teman Cek dulu Di daerah teman-teman Ada eksperisi apa aja Kalau gak ada Kalau cuman ada JNE JNT Ya yang lainnya Jangan diaktifkan Nah untuk COD Opsional Bisa diaktifkan Bisa tidak Tapi saran saya Diaktifkan Kenapa Karena Karena Sekarang orang tuh Lebih suka belanja Bayar di tempat Gitu Dan Pengalaman saya pun Hampir 85% Transaksi itu Menggunakan COD Dari semua transaksi Entah toko yang lain Sama atau enggak Tapi Toko saya Itu hampir 85% Lebih Transaksinya Itu COD Jadi Buat teman-teman Mendingan aktifkan COD aja Kalau memang Sudah siap Dengan segala resikonya Kita sudah tahu ya Resiko dari Mengaktifkan COD Kayak Barang di return Gitu Atau paket ditolak Dan sebagainya Pokoknya Kalau mau aktifkan COD Resikonya adalah Seperti itu Tapi Peluang untuk kita Mendapatkan pelanggan Itu jauh lebih besar Dibandingkan ketika kita Tidak menggunakan COD Karena COD ini Akan memberikan Konsumen Kemudahan Dalam bertransaksi Karena kan Enggak semua Konsumen di Sopi itu Punya Bank Punya Mbanking Enggak semua Tempatnya itu Ada Alpa Alta Indo Indomark Atau Enggak punya Tempat untuk Transaksi Sehingga Orang-orang Membeli COD Biasanya yang lebih Mudah untuk Digunakan Sebagai Transaksi Nah itu saja Untuk video tutorial Pada Part ketiga ini Tentang Cara membuka toko Kalau teman-teman Suka dengan video ini Silahkan di like Dan share ke teman-teman Yang mau belajar Sopi juga Dan di video Berikutnya Nanti Insya Allah Kita akan Lebih bahas Bahasan yang Lebih lanjut Lagi Orang bijak Belajar ketika Mereka bisa Orang bodoh Belajar ketika Mereka terpaksa Jadi kita harus Menjadi orang bijak Supaya Kita bisa Menjadi orang Yang berguna Bagi Masyarakat Nah itu saja Untuk video Tutorial kali ini Terima kasih Sudah menonton Sampai selesai Dan semoga Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa